Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya, Kelara Ine, NIM, 1703-08-009, kelas A, reguler sore, jurusan sosiologi semester 7, mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, disini saya akan membahas buku review ke-9, Peter, Kornat, dan Kezelirie Leiter, Kesehatan dan perawatan kesehatan telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat Amerika selama masa lalu 50 tahun. Sektor perawatan kesehatan telah berkembang pesat pada saat ini. Pada tahun 1950, 4,2 persen dari produk nasional bruto, GNP, kami pergi ke perawatan kesehatan pada tahun 2002. Hampir 14 persen, salah satu dilema publik utama dalam masyarakat. AS adalah bagaimana memberikan akses yang luas ke perawatan medis sekaligus mengelidiki biaya, kemampuan, kedokteran untuk membuat dampak yang signifikan pada kesehatan adalah fenomena abad ke-20. Pada tahun 1900, harapan hidup di Amerika Serikat adalah 47 tahun pada tahun 2000. Itu adalah 76,9 tahun. Sementara sebagian besar peningkatan ini adalah hasil dari perbaikan kesehatan masyarakat, misalnya sanitasi, air dekan, dan meningkatnya standar hidup MC Kinley dan MC Kinley 1977. Ini juga merupakan hasil dari kemajuan penting dalam perawatan medis. Meskipun obat-obatan salah satu profesi tertua, keberhasilan dan prestisi investasi medis adalah relatif fenomena baru-baru ini. L.J. Hedron mencatat di suatu tempat antara 19-10 dan 19-12. Dalam hal ini, negara pasien acak dengan penyakit acak berkonsultasi dengan dokter yang dipilih secara acak untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Kesempatan yang lebih baik dari 50-50 profiting dari pertemuan Blugmart 1964 pada akhir abad ke-20, transplantasi organ, bipas, jantung, perawatan bayi, neonatal, pengobatan kanker yang lebih baik, dan keluarga baru, obat-obatan, misalnya antibiotik, imunisasi, dan psikoaktif. Telah memberikan dokter gudang senjata medis yang besar untuk mengobati pasien. Terlepas dari keberhasilan pengobatan, memiliki beberapa masalah mencolak terutama mengenai akses keperawatan, biaya perawatan, ketidestaraan dalam hasil kesehatan, dan munculnya masalah kesehatan kronis, akses keperawatan kesehatan didistribusikan dengan sangat tidak merasa di seluruh populasi AS. Sekitar 44 juta orang Amerika tidak memiliki asuransi kesehatan, dan bahkan lebih tidak diasuransikan untuk kebutuhan medis mereka. Mereka yang memiliki pendapat lebih tinggi, jauh lebih mungkin diasurasikan. 34 persen individu yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki asuransi kesehatan, dibandingkan dengan 9 persen dari mereka yang memiliki pendapat di 200 persen atau lebih di atas kemiskinan tidak diasuransikan. Sementara, negara-negara lain telah lama memiliki beberapa bentuk kesehatan universal Amerika Serikat sebelum menerapkan sistem seperti itu. Sistem kami adalah campuran dari pembayaran publik untuk beberapa orang yang berusia lanjut, cacat atau miskin, dan sistem swasta mereka yang dapat memperoleh asuransi kesehatan melalui pekerjaan. Tetapi, bahkan mereka yang memiliki asuransi sering tidak tercakup sepenuhnya, terutama untuk biaya obat resep, salah satu bagian yang paling cepat meningkat dari biaya kesehatan atau perawatan jangka panjang. Perawatan medis telah menjadi sangat mahal, seperti yang diketahui perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Negara-negara sekarang mengangsumsikan 14 persen dari GNP dan terus meningkat. Pada tahun 1970-an, masalah utama di sekitar perawatan kesehatan diidentifikasi sebagai akses untuk perawatan, tetapi dengan biaya perawatan kesehatan yang meroket. Perhatian telah bergeser untuk mengendalikan biaya. Perawatan terkelola telah menjadi modus utama organisasi perawatan kesehatan. Di bawah perawatan yang dikelola, akses yang cukup mudah ke perawatan primer, tetapi akses terbatas ke perawatan khusus. dikelola organisasi perawatan membatasi penggunaan perawatan spesialis. Perawatan rumah sakit dan barang dan jasa medis khusus dengan memiliki undang-undang penyediaan perawatan primer yang ditunjuk sebagai penjaga gerbang untuk perawatan khusus yang lebih khusus dan mahal. Sebagian besar upaya dimengendalikan biaya termasuk perawatan terkelola hanya memiliki keberhasilan terbatas karena biaya terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Perkembangan yang terus berkembang di teknologi medis dan obat-obatan telah berkontribusi pada pertumbuhan biaya ini. Sebagaimana organisasi perawatan berjuang untuk mengendalikan biaya yang terkait dengan akses keperbaikan perawatan yang mahal. Salah satu masalah dengan perawatan yang dikelola adalah bahwa kadang-kadang lubang pasien, dokter, dan perusahaan ansuransi terhadap satu sama lain ketika pasien mencoba untuk mendapatkan layanan link 1993. Dokter ditempatkan di tengah-tengah upaya organisasi perawatan yang dikelola untuk mengontrol akses keperawatan dan kebutuhan medis di pasien mereka. Sebagai hasil kepercayaan pasien, dokter telah terkikis mecanik 1996 karena pertama dikelola menciptakan insentif bagi penyedia untuk perawat pasien dengan membatasi layanan dan kedua karena membuat sisi bisnis kedokteran lebih jelas. Ketidaksetaraan besar dalam hasil kesehatan terus ada di Amerika Serikat. Sosiolog menyebut ketimpangan sosial sebagai penyebab mendasar penyakit di masyarakat link dan pelan 1995. Banyak peneliti telah menunjukkan hubungan terbalik antara kelas sosial dan penyakit. Semakin rendah kelas sosial, semakin tinggi tingkat penyakit dan kematian. Orang-orang di kelas bawah memiliki tingkat penyakit menular yang lebih tinggi, kematian bayi, dan kecatatan serta harapan hidup yang lebih rendah dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Robert dan rumah 2000. Rush di Amerika Serikat mencontohkan ketil seteraan kesehatan di Amerika Serikat, negara, minoritas rasial biasanya lebih miskin daripada populasi pada umumnya. Sebagai contoh, tingkat moralitas bayi di antara orang Afrika-Amerika hampir dua kali lipat dari orang kulit putih, perbedaan yang tetap konstan bahkan ketika kematian bayi menurun. Tingkat kematian secara keseluruhan juga lebih tinggi untuk Afrika-Amerika di segala usia. Harapan hidup bagi orang Afrika, Amerika sebenarnya telah menurun sejak tahun 1980-an semaje 2000. Penyebab kesenjangan yang kompleks tetapi kerugian sosial diperburuk oleh raisme dan diskriminasi Williams 1999. Selama tiga dekade terakhir, beban penyakit telah berubah dengan pergeseran dari penyakit akut hingga kronis. Memperkenalkan pendekatan masalah sosial, menyediakan lensa yang luas untuk melihat tidak hanya masalah kesehatan tetapi respon sosial dan medis kepada mereka. Metafora pendapatan hulu hilir terhadap kesehatan. Lihat MC Kinlay 201. Dapat membantu kita mengkonsepkan pendekatan masalah sosial dalam bentuk cerita. Bayangkan sungai di sungai itu ada puluhan orang yang tenggelam penyelamat menyelam dan menarik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Salam. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. 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 Tuhan Yesus berkati.